Syaih hadirin wal hadirat rahimakumullah dilanjutkan acara yang berikutnya yakni Ma'u'idatul Hasana yang akan disampaikan langsung Panjenganibun Al-Mukarram Profesor Dr. G.H. Said Akil Sirot MA pengasuh Pondok Pesantren Luhur As-Sakofah Jakarta kepada Panjenganibun dengan segala hormat diaturkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan Mudah-mudahan terpilih lagi Penting Penting itu Alhamdulillah Asalnya Alhamdulillah Bahasa Sayyidin Alhamdulillah 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 Belanda Alhamdulillah Belanda Alhamdulillah SMA Alhamdulillah 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 Jadi orang Yahudi, orang Kristen ya baca kitab suci gitu aja Gak ada metodologi istimbad, istidilal Kita punya Di umat Islam pun yang mengkaji usul fakih hanya pesantren Di luar pesantren gak kenal usul fakih Gak kenal Apalagi S.A.G lah Kecuali kalau S.A.G pesantren Teribakti kecuali Tidak ada Yahudi Kristen tidak punya ilmu semacam Ilmu mustalah hadith Menseleksi hadith Mana soheh Apa syaratnya soheh Mana yang hasan Mana yang doib Gak ada di Kristen Yahudi Di Islam pun yang masih mendalami ilmu ini hanya pesantren Tidak ada ilmu tafsir Asbabun nuzul Tafsir bidirayah Tafsir bidirayah Tafsir bidirayah Hanya pesantren Walhasil pesantren lah yang berjasa besar Membangun taqafah Hadarah Islamiyah Di Indonesia Paham tidak Kita harus bangga Kita harus bangga menjadi santri ini Inna aradna al-amanata al-samawati wal-ardi wal-jibal Fa'abayna ayyya hamilnaha wa syfakna minha Wa hamilaha al-insan Innahu kana zuluman jahulah Allah berfirman Surat apa Ayat berapa Kuala Ono Dewe Kainakun banget Kainakun banget Saya tunjuk Kuala Ono Dewe Oh iya Para Kapolres Yang saya banggakan Lupa saya Para Kapolres Mudah-mudahan Mempunyai legis di Jawa Timur Yang positif Saya menawarkan amanah Kata Allah Kepada Langit Bumi Gunung Alam lah Alam semestala Mereka menolak Gak sanggup Gak berani Takut Khawatir Wori Kalau tidak mampu Menjalankan amanah Dengan benar Langit tidak mau Bumi Tidak mau Gunung Tidak mau Khawatir Gak bisa menjalankan amanah Dengan benar Eh manusia Muluk di depan Yang hidungnya pesek Masya Allah Ireng Pesek Petekel Pendek Bulet Menerima Ketika di alam arwah Ketika di masih alam Entitas Laten Alam arwah Kami siap Kami siap menerima amanah Masya Allah Padahal manusia itu Jenengan ini Kulom Ya kulom Ini termasuk manusia Padahal kita ini Termasuk kulom Mempunyai potensi Kurang ajar Kurang ajar Pol Kalau dolim Kurang ajar Kalau dolim Zolim Kurang ajar Kalau dolim Kurang ajar Pol Jahulah Bodohnya Pol Kalau jahil Bodoh Kalau jahul Bodoh Pol Potensinya Potensinya Bakatnya Jadi Manusia punya potensi Bodoh Dan kurang ajar Potensinya Pertanyaannya Amanah Apakah itu Apa itu amanah itu Amanah Ada dua Ada berapa Satu Amanah Ilahiyah Samawiyah Muqaddasah Amanah Dari Allah Langsung Dari langit Suci Tidak boleh Intervensi Siapapun Malekat pun Gak bisa intervensi Hanya Allah Amanah Ilahiyah Samawiyah Muqaddasah Ini kuliah S3 loh Ini masyarakat Dikira Dikira Ngomong kosong apa Apa itu Amanah Ilahiyah Samawiyah Ad-din Agama Apa Agama Amanah dari Allah Yang dipercayakan Kepada manusia Untuk Menerimanya Mengembangkan Menjaga Mengawal Menyebarkan Memajukan Itu amanah pertama Kita ini wajib Menjaga agama Menyebarkan Memperkuat Mendalami Memahami Meningkatkan Pemahaman Paham betul Wajib Amanah dari Allah Nah Agama Ada dua Ada berapa Yang betul-betul Dari Allah Gak bisa diortak Ada dua Akidah Dan syariah Apa Akidah Dari Allah Langsung Syariah Dari Allah Langsung Gak Siapapun Gak intervensi Itu murni Dari Allah Iman kepada Allah Kepada Malaikat Kepada Wahyu Kitab suci Iman kepada Hari Kiamat Apa Janawan Narta Wa'ikob Kepada Khoda Khodar Itu dari Allah Langsung Beriman Boten Beriman Boten Jadikan Beriman La ilaha Illallah Beriman Kata Siapa Jadikan Percaya Bahwa Allah Satu-satunya Tuhan Yang Wajib Disembah Beriman Kata Siapa Jadikan Beriman Muhammad Utusan Allah Kata Siapa Jadikan Beriman Bahwa Malakat Itu Ada Kata Siapa Harus Jawabnya Jawabnya Kata Saya Jangan Kata Kiai Itu Bucat Cile Kata Kiai Tengok Mungkin Jadikan Sius Dewasa Ini Tidak Boleh Katanya Sekali Lagi Saya Tanya Allah Ada Wahdaulah Syarikat Hanya Satu-satunya Tuhan Kata Kata Siapa Iman Namanya Iman Bukan Kata Kiai Bukan Kata Ayah Bukan Kata Ibu Kata Saya Amanah Amanah Harus Dijaga Dirawat Dikembangkan Disebarkan Dan Ditingkatkan Pemahamannya Paham Singkat Saja Ini Akidah Kita Jelas Mengikuti Imam Ali Abu Hassan Al Ash'ari Yang Wafat Tahun 324 Beliau Asalnya Mu'tazilah Rasional Interaktual Hampir Liberal Hampir Liberal Mu'tazilah itu Gurunya Namanya Syekh Abu Ali Al Jubai Abu Ali Gurunya Abu Hasim Al Jubai Abu Hasim Gurunya Abu Hudel Al 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 Gurunya Ibrahim An Nazam An Nazam Gurunya Amr Bin Ubaid Yang Pencetus Ilmu Balaghah Ma'ani Bayan Badih Orang Mutazilah itu Amr Bin Ubaid Gurunya Wasil Bin Atta Pendiri Mutazilah Dan Pertama Kali Menggagas Ilmu Kalam Dialektik Skolastik Namanya Ilmu Kalam Ini Namanya Apa Ilmu Dialektik Sekolastik Namanya Wasil Bin Atta Wasil Bin Atta Ini Orangnya Cerdas Sayang Tidak Bisa Nyebut R Apa Jadi Baca Jono Gak Bisa R Pelo R Itu Gak Bisa Tapi Beliau Kalau Ngajar Berjam Jam Cerama Khutbah Berjam Jam Menghindari Hurpro Gak Pinter Gudang Garam Gudang Uyah Lagi dengan Khaulah Binti Ja'far Punya putra Muhammad Tidak Berpolitik Kalau Sayyidina Hasan Sayyidina Hussein Berpolitik Sayyidina Hasan Diracun Oleh Mu'amin Nabi Sufyan Sayyidina Hussein Dibunuh Di Karbala Oleh Yazid Binti Mu'awiyah Sayyidina Muhammad Tidak Berpolitik Ngaji Mawon Khitoh Mahan Khitoh Khitoh Mahan Gak 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 Murid Diantara Muridnya Wasil Bin Atta Pendiri Mu'tazilah Cerdas Orangnya Naima Abul Hasan Ash'ari Tadinya Mu'tazilah Empat Puluh Tahun Eh Lama-lama Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Mu'tazilah Liberal Ini Mu'tazilah Terlalu Mengkultuskan Akal Meremehkan Al-Quran Malah Berlindung Kepada Allah Dari Sesuatu Kejelekan Yang Tidak Diciptakan Oleh Allah Kalau Mu'tazilah Allah Tidak Menciptakan Yang Syar Maka Manya Mana Fi Kalau Kita Lisuna Manya Ma Kalau Kita Lisuna Manya Ma Is Ma Sul Min Min Misal 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 Dari Kejelekan Yang Tidak Diciptakan Oleh Allah Maka Mu'tazilah Mengkultuskan Akal Agar Quran Dan Hadis Sesuai Dengan Akal Kalau Enggak Masuk Akal Enggak Percaya Dia Itulah Mu'tazilah Kodokodar, tidak ada itu kodokodar Allah hanya tahu hari ini hujan Hari ini si A mati, si B kecelakaan Tapi dia beruntung, dia celaka Bukan takdir Allah Itu mutazilah Tapi tahu, hari ini rumah ini kebakaran Tapi ada kebakaran hari ini Bukan takdir Allah Hanya Allah tahu Itu namanya mutazilah Lebih lagi kodariyah Kalau kodariyah, ma'bad al-juhani Ghailan al-dimashqi Allah pun tidak tahu Allah pun tahu, sudah terjadi Ada kebakaran, Allah baru tahu itu Itu namanya kodariyah til'ula Imam Ash'ari keluar dari mutazilah Atas restu dari izin dari Rasulullah S.A.W Mimpi jumpa Rasulullah tiga kali Agar kamu keluar dari madhabmu Dirikan madhab sendiri Maka Imam Abu Hassan Ash'ari Sudah 40 tahun jadi pendakwah mu'tazilah Keluar dari mu'tazilah Mendirikan madhab sendiri Didukung oleh kholifah namanya Mutawakil al-Allah Sebelumnya kholifah-kholifah Mutazilah semua Mutazilah dipecat Dari jabatan-jabatan penting Eh diterima oleh gubernur Da'ilam Si'ah Gubernur provinsi Da'ilam Eh mutazilah Kamu diusir dari Pusat-pusat ahli sunnah Sini-sini Pindah-pindah sini Masuk ke kota Si'ah Maka sampai sekarang Sejak itu Si'ah orang yang cerdas-cerdas Didukung oleh kecerdasan mutazilah Gitu ceritanya Bukan saya Si'ah Bukan Ceritain dulu Saya itu pelajarnya begini Pelajarnya kuliah saya itu ini Jadi kalau saya hafal cerita begini Bukan karena saya Si'ah Ada yang ngomong Ini kalau ente Kalau cerita Si'ah Aku hafal banget Ini Si'ah ini Bukan Pelajaran saya ini Pahamu-paham Jurusan saya ini Jurusan saya waktu kuliah Cerita begini hafal lah Imam Ash'ari mencari jalan tengah Bainan nasi wal'akl Jangan terlalu tektual Tapi tidak terlalu Rasional Jalan tengah Butuh orang cerdas Maka Al-Islamah Jamaah itu harus cerdas Kalau gak cerdas seperti kita ini Jadi begini ini Kalau kita betul Al-Islamah Jamaah Berfikir tengah-tengah Antara nas dan akal Harus Harus Cerdas Kalau gak cerdas Yuk harus sampai ini Jadinya begini ini Akibatnya kayak gini ini Kan gak cerdas Coba cerdas Imam Ash'ari berusaha Mencari jalan tengah Ayat-ayat Quran Yang menjadikan kita Menjadi Tasbih dan tamtil Menyerupakan Allah dengan lainnya Ditakwil Tangan Allah Bukan tangan Kekuasaannya Yadullah Semua akan musnah Kecuali wajahnya Allah Bukan wajah Zatnya Ditakwil Kalau di kartel muka Mukanya nanti seperti apa Apalagi Wajah arob buka wal malaku sofan sofa Di mahsyar nanti Malaikat baris Wajah arob buka Tuhan datang Periksa barisan Apel merah putih apa Inspektur pacara apa Yang datang bukan Allah Wajah arob buka Wajah arob Perintahnya yang datang Paham buten Ini namanya Mentakwili Ayat-ayat Yang kira-kira Ayat ini akan menjadikan kita Tasbih dan tamtil Tapi kalau Kalau tidak sampai Tasbih dan tamtil Harus kita tetapkan Allah punya sifat Kudroh Irodah Sama Basur Ilmu Khaya Kalam Kata mutazilah Allah gak punya sifat Kalau punya sifat Pertanyaannya Sifatnya Allah Kodim apa hadith Kalau hadith Mustahil Datnya Allah Kodim Masa sifatnya hadith Kalau kodim Yang kodim Banyak banget Datnya Allah Dan sifatnya Orang Kristen Tiga kodim Saja kafir Lah kamu Berapa kodim kamu Sifatnya Allah Datnya kodim Sifatnya 20 kodim 21 kodim By Kristen malah Ini kata Mu'tazilah Ini kalau kata Asahiroh Enggak Allah punya sifat Yang wajib Berapa Jawab Berapa Hafal Tidak Hafal Boten Paham Boten Sudah saya sering Sampaikan sih Yang suka Lihat Youtube saya Sudah sering Dengarlah Di Quran Tidak ada Ayat mengatakan Allah Itu Ada Baca Quran Enggak Pernah baca Quran Tidak Kulhu Falak Nas Al-Fatihah Alif Lamim Ayat kursi Lami Samawat La ilaha Al-Fatihah Berkat Ya Baca itu Baca ya Baca itu ya Kalau kita Baca Quran Dari awal Sampai akhir Tidak akan Kita jumpai Ayat yang mengatakan Allah Itu Ada Betul Wonton Tidak ada Ayat Quran Allah Itu Wujud Wonton Kalau Allah Itu Mendengar Melihat Samian Basiron Wonton Kalau Allah Itu Hidup Hayun Qoyum Wonton Kalau Allah Itu Maha kuasa Qadirun Muridun Wonton Tapi Allah Itu Ada Wonton Wonton Quran Jawab Wonton Yang Tidak Jawab Berarti Tidak Baca Quran Jelas Imam Ash'ari Menyelamatkan Umat Ngeman Ngeman Umat Ngeman Umat Maka Ash'ari Dengan Isyadnya Dengan Kecerdasannya Imam Ash'ari Menetapkan Allah Punya Sifat Nafsiyah Namanya Sifat Wujud Malah Nomor Nomor Satu Ini Quran Tidak 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 Malah Sifat Wujud Nomor Satu Ya Allah Luar biasa Ash'ari Ngeman Panjerengan Ngeman Kita Kalau yang Filter Yang Cerdas Ibn Sina Al-Faro Bi Al-Kindi Ibn Rush Terserah Mau dia Mau ngerti Sifat Wujud Dapang Gawis Mereka Udah Pinter Jerengan Ini InsyaAllah Ini orang Sifat Wujud Nggak Ruh Yang Allah Itu Ada Kalau Nggak Ditupkan Sifat Wujud Paham Jadi Setelah Imam Ash'ari Baca Quran Bola Bali Tidak Menemukan Sifat Wujud Imam Ash'ari Dengan Istihadnya Membikin Dasar Pola Pikir Yang Tawasud Yang Wasatiyah Dengan Menetapkan Sifat Wujud Bagi Allah Dan Itu Sifat Nomor Satu Kan Imam Ash'ari Kita Ini Sebenarnya Tidak Ada Tapi Kita Ini Diadakan Oleh Yang Ada Yang Ada Sebelum Lapal Ada Itu Ada Sudah Ada Bahkan Kita Menggunakan Lapal Ada Karena Ada Yang Ada Kita Menggunakan Lapal Tidak Ada Karena Ada Yang Ada Maka Yang Ada Hanyalah Yang Ada Nggak akan Paham Sambian Kita Kita Ini Sebenarnya Tidak Ada Alam Alam Bukannya Kita Alam Sebenarnya Tidak Ada Tapi Apa Di Ada Oleh Yang Yang Ada Sebelum Lapal Ada Itu Ada Sudah Ada Bahkan Kita Bisa Menggunakan Lapal Ada Ahmad Ada Di Masjid Abdullah Ada Di Madrosah Karena Ada Yang Atau Kita Menggunakan Kata Tidak Ada Uang Tidak Ada Air Tidak Ada Karena Ada Yang Maka Yang Ada Hanyalah Yang Ada Nah Kita Pahami Dulu Supaya Paham Ada Domir Pronon Kata Ganti Ada Tiga Ana Anta Hua Saya Engkau Dia Silahkan Dipakai Silahkan Ana Said Ana Abdullah Ana Abu Bakar Ana Hasan Ana Zenab Ana Maryam Silahkan Tapi Nanti Mati Semua Mati Enggak Mati Semua Yang Menggunakan Ana itu Ana Toto Ana Soekardi Mati Tinggal Ana Satu Yang Tidak Mati Tidak Ada Tuhan Itu Artinya Tidak Ada Yang Ada Kecuali Ana Itu Artinya Tidak Ada Aku Kecuali Aku Aku Hasan Aku Abu Bakar Aku Sa'id Aku Abdullah Aku Zenab Aku Mariam Aku Toto Aku Soekardi Mati KB Tinggal Ana Tinggal Ana Allah Paham Boten Gak pernah Diajar Gini Sulit Bukan Sarapannya Tumpang Tumpang Sarapan Itu Susu Madu Jai Cerdas Sarapan Tumpang Ya Allah Ya Allah Waktu Saya Disini Sarapan Kangkung Makan Siang Kangkung Makan Malam Sampai Muka Saya Seperti Waktu Waktu itu Kiriman saya Sebulan 3000 Rupiah Untuk Makan Saja 1500 Belum Iuran Kamar Iuran Pondok Iuran Madrosa Di warung Nyatet Nyatet Terus Nyatet Nanti Kalau dateng Kiriman Bayar Nyatet Lagi Besoknya Ngotor Rupanya Mirip Gak beda Jauh Begitu Pula Anta Silahkan Dipakai Engkau Ahmad Engkau Hasan Engkau Bakar Engkau Toto Engkau Soekardi Engkau Edy Engkau Said Mati Kabeh Kecuali Anta Satu Yang tidak Mati Tidak ada Tuhan Kecuali Anta Anta siapa ini Anta Allah Artinya Tidak ada Yang ada Kecuali Engkau Artinya Tidak ada Engkau 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 Paham Yang terakhir Hua Dia Ahmad Dia Ubakar Dia Hasan Dia Sukardi Dia Solikin Dia Mariam Dia Zenab Mati Kabeh Mati semuanya Tinggal Dia satu Yang tidak mati Tidak 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 ada Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan kecuali Dia Paham Maka Zikirnya Kalau sudah Mekmami Tahlil Nanti ada Yahu 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 Ilang Tinggal Hu 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 Masih dipakai Engkak Zikirnya Mahrus Itu Pertamanya La Ilaha Illallah Lama-lama Illallah 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 Lama-lama Allah 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 Yahu 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 Hu Hu Alas Ini namanya Tarekot Shatoriyah Tarekot Shatoriyah Supaya kita ini Ketika Zikir Tidak mikir uang Tidak mikir pangkat Tidak mikir jabatan Tidak mikir istri Kecuali Hu Yang dipikir siapa? Dia Dia siapa? Ya Allah Maka yang ada Hanyalah Yang ada Teman-teman Asyari Namanya Saya paham begini Dapat dua tahun Saya paham begini Dua tahun Jangan maunya Sepuluh menit Paham Yang kedua Agama isinya Shariah Apa? Suatu ketika Gubernur Mawaro An-Nahr Tan Soksania Afganistan Di sekitarnya Sebelah Sononya Bengawan Namanya Tan Soksania Namanya Abdurrahman Al-Mahdi Siapa namanya? Kirim surat Pada Imam Shafi'i Imam Shafi'i itu Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Uthman Bin Shafi'i Bin Musayyab Bin Ubaid Bin Abdul Yazid Bin Abdul Muttalib Jadi Imam Shafi'i itu Bukan Habib Bukan Tapi ketemu Karokan Jinabi Di Sheikh Abdul Muttalib Beliau lahir di kota Huzah Palestine Tahun 150 Hijriah Wapad di Kairo Mesir Dusin Fustod Kairo Tahun 204 Jadi usianya Imam Shafi'i itu Hanya 54 Saya Bedean Aku umurnya Bero 71 Kekahfabi ini masih Nyusiu Masih adik saya ini Kalau umur Umur Bukan ilmunya Bukan Umurnya Masih adik saya Paling tua Paling tua saya Bersini Paling tua saya 71 Imam Hujali 55 Imam Nawawi 45 Imam Soehrowardi 38 Bapaknya Gustur Kewahid Hashim 39 39 Bapaknya Gustur itu Tim 9 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Bersama Soekarno Hatta Karmuzakir Agus Salim Abi Kusno Laimena Marimes Dan Wahid Hashim Tim 9 Umurnya 39 Sudah wafat Jasanya besar sekali Ada orang Umurnya pendek Tapi jembar Ada orang Umurnya panjang Tapi sempit Gak ada manfaat Apa-apa Kecuali lumayan Pilkada Suara satu Lubanya Suatu ketika Gubernur Abdul Al Mahdi Kirim surat Kepada Imam Syafi'i Dibaca Eh isinya Sheikh Saya ingin Paham Syariat Islam Dengan benar Imam Syafi'i Memanggil Murnya Namanya Robi' bin Sulayman Al-Muradi Siapa Robi' sini Naktub Arisalah Eh tulis surat Balas Pertanyaannya Gubernur Robi' nulis Imam Syafi'i Mendikan Imla Imla Dikte Akhirnya Suratnya Imam Syafi'i Untuk Gubernur Abdul Al Mahdi Berjumlah Tiga ratus Halaman Itulah yang disebut Namanya Arisalah Apa Saya yakin Panjenengan Ngimpin Delok Oratau Jangan Kena ngaji Ngimpin Delok Al-Risalah Al-Risalah Al-Ima Al-Syafi'i Awal Mula Cikal Bakal Ilmu Usulul Fik Apa Isinya Apa Isinya Ringkas Ringkas Kalau Rinci Tiga Tahun Gubernur Kalau Panjenengan Ingin Paham Islam Pertama Harus Paham Al-Quran Dengan Berbagai Tipe Ayat Al-Quran Ada yang Muhkamah Ulhu Wallahu Ahad Jelas Sudah Baku Gak usah Tafsir Gak usah Takwil Yang kedua Mutashabihah Remeng-remeng Suami Istri Punya Wudu Senggolan Batal Remeng-remeng Itu Imam Syafi'i Senggolan Amdan Awsa Aw Bighair Amad Sengaja Atau Enggak Sengaja Bisahwatin Aw Bidu Syahwah Syahwat Atau Enggak Suami Istri Kakek Kakek Nenek Nenek Enggak Senggolan Wudunya Batal Galak Malik Kalau Syahwat Batal Kalau Enggak Senggak Apa Imam Hambali Kalau Sengaja Batal Kalau Enggak Sengaja Enggak Apa Imam Hanafi Suami Istri Punya Wudu Ciuman Pegang Pegang Syahwat Sengaja Enggak Batal Asal Tidak Yang satu Ngerti Yang satu Kan Pekerjaan Jaringan Setiap Malam Tidak Batal Hudu Kecuali Kalau Yang satu Itu Yang satu Batal Berarti Ayat Ini Namanya Mutasha Ada Ayat Mutlaqoh Absolut Ada Ayat Muqayyadah Terikat Dengan Syarat Ati'ulloh Wa ati'ur Rasul Wajib taat pada Allah Wajib taat Rasulullah Mutlaq Wa ulil Amri Minkum Wajib taat pada Pemerintah Pak Jokowi Dengan syarat Gak mutlaq Dengan apa Dengan Kalau pemerintahnya Baik Kalau gak baik Kalau gak baik Jangan ditaatin Paham Betul Ini namanya Muqayyadah Satu rangkaian Kalam Tapi ada yang Mutlaqoh Ada yang Muqayyadah Ada Ayat Ammah Dan ayat Khosoh Akimus Salah Wajib Salat Umum Siapa Saja Kapan Saja Dimana Saja Yang kedua Ayat Yang khusus Wajib Perang Ayu keluar dari rumah Perang Membunuh orang kafir Balasannya Sorga Disambut Bidadari Santik Telanjang Sudah siap Pakai Makanya Makanya Jadi penganten Kata si teroris ini Jadi apa Penganten Mau kawin Dengan Bidadari Jawa Timur Juga ada Jawa Timur Dimana Di Malang Pasuruan Salim Bin Mubarak Sudah mati Di Syria Namanya Abu Jandal Di Ngawi Ada Magetan Ada Jawa Timur Cirebon Ada Gak Ketinggalan Cirebon Ada Teroris Cirebon Namanya Muazzam Itu Bom Tamrin Bom Jalan Tamrin Cianjur Internasional Hambali Punya paspor Amerika Pakistan Libya Paspornya itu Hambali Sekarang Di penjara Di Amerika Guadagnamo Pemalang Umar Patek Hisham Bawazir Sudah di penjara Dimana Sudah sadar Katanya Batang Durumatin Tukang beca Pemalang Tukang beca Pura-pura Tukang beca Cianjur Sukabumi Garut Teroris Teroris Kediri Ada Kediri Gak ada Kediri Awas Kalau ada Awas Dimana Kamu Inggris Ada ya Oh yang di parah itu ya Ini ayat khusus Wajib perang Kalau lagi Perang Ayo Keluar dari rumah Perang Lawan itu orang kafir Kalau lagi Kalau lagi aman Masa ngebom Bukan mati syahid Mati sangit Paham Gara-gara Gara-gara Gak paham Usul Fekih itu Perintah sholat Dan perintah perang Disamakan Padahal Usul Fekih Perintah sholat Itu amah Perintah perang Itu Khos Paham Boten Nomor Ada lagi Ayat Quran Yang Hakiki Dan majazi Majazi Tadi sudah Saya contohkan Tangan Allah Muka Allah Allah datang Itu majazi Metafor Namanya apa Metafor Yang terakhir Ada nasikah Ada mansukah Ayat yang mendilit Dan ayat yang didilit Sudah paham Quran Belum cukup Kata siapa Kata syafi'i Dalam suratnya itu Wajib juga Paham Hadith Karena Di Quran Perintah sholat Akimus sholat Akomus sholat Akimus sholat Yukimunas sholat 62 kali Dengan berbagai Sehot Berbagai bentuk Kata Tapi Quran Tidak menjelaskan Sholat Itu Namanya Apa Berapa Kali Sehari Semalam Wanten Buatan Tenggur'an Tenan Tenan Di Quran Tidak ada Kata-kata Sholat Itu Lima Kali Namanya Dhuhur Asar Maghrib Isha Subuh Muten Wanten Uwah Tenggak Ayat Bahasanya Pak Pak Isif Uwah Nggak ada Nah Di hadith Ada Furidat Alaikum Khamsu Maktubat Al-Dhuhur Wal-Asar Wal-Maghrib Wal-Ishah Wal-Fajr Quran Apa Hadith Jadi Kalau ada Orang Hanya Pegang Quran Tidak Mau Pegang Hadith Tidak Akan Tau Sholat Itu Berapa Kalian Wajib Sehari Semalam Dan Tidak Akan Tau Namanya Sholat Itu Apa Kalau Tidak Pakai Hadith Hadith Ada Empat Macem Ada Mutawatir Hadith Tidak Mungkin Bohong Tidak Mungkin Salah Lafdhan Wa Maknan Atau Maknan La Lafdhan Yang Kedua Masyur Terkenal Yang Ketiga Aziz Yang Baik Yang Bernilai Yang Keempat Ahad Individual Pengen Pengen Paham Sudah Paham Quran Sudah Paham Hadith Belum Cukup Kata Siapa Mertima Syafi Sudah Paham Quran Sudah Paham Hadith Belum Cukup Akal Harus Dipakai Apa Akal Harus Dipakai Akal Akal Ulama Bukan Akali Sampai Mejoroto Pojok Bukan Akali Kulok Akali Akali Contoh Contoh Prakteknya Sholat Komponennya Sholat Arkanus Sholati Sabata Ashar Rukun Sholat 17 Takbiratul Ikhram Anniyah Al-Qiyam Liman Istato'a Kiruatul Fatihati Fihi Arruku'u At-tuma'nina Al-Til Dan seterusnya Quran Hadith Itu hasil dari Konsensus Para ulama Yaitu Ijma Ijma Akal ulama Ada dua Ada akal kolektif Namanya Ijma Ada akal individual Jual namanya Kiyas Akal dewe-dewe Kiyas Akal rame-rame Ijma Paham Ini baru contoh Sholat Belum yang lain Ini baru contoh Sholat saja Jadi kalau ada orang Tidak mau Menerima Ijma Gak akan tahu Rukunya sholat Kalau ada orang Sholatnya bagus Sholatnya bagus Saya tanya Mas sholatnya bagus Ustaz Belajar dari mana Oh saya belajar langsung Dari Quran Dan Hadith Wallahi Saya sumpah Wallahi Bohong Wallahi Itu mestinya Jawabnya Saya belajar Dari ayah saya Dari guru saya Dari imamu sholat Di sebelah rumah Oh jadi ayah kamu Ngajari kamu sholat Seperti ini Iya itu dari gurunya Gurunya dari gurunya Dari gurunya Dari gurunya Mentok imam Syafi'i Imam Syafi'i Gurunya imam Malik Imam Malik Gurunya imam Robi'ah Gurunya imam Khorijah Imam Khorijah Putra Sahabat Zaid bin Tabit Sahabat Zaid Gurunya Rasulullah Sallallahu wasallam Paham Jadi kalau ada orang Gak mau taklit Badai imam Syafi'i Gak akan tahu Rukun sholat berapa Gak akan tahu Paling bisa sholat Ya ikut-ikut lah Tapi buat Rukunnya sholat ada Berapa 17 Syaratnya ada 6 Islam Baleg Brakal Nutri orat Masuk waktu Suci hadas Hadas kabir Syaratnya sholat Gak akan tahu Kalau gak Taklit Badai imam Syafi'i Yang kedua Akanya ulama Dewe-dewe Sendiri-sendiri Namanya Kias Contoh Sabu-sabu Heroin Kokain Narkoba lah Haram Kenapa halal Dikuran Wontan Inna Sabu-sabu Sabu-sabu Haram Wontan Hadis Wontan Qorasullah As-sabu Sabu-sabu Haram Bukhari Wontan Wontan Kok Berani mengharamkan Kok Berani mengharamkan Sabu-sabu Haram Dari mana Landasannya Ojo-ojo Halal Ojo-ojo Dari Kias Namanya Kias Burhani Kias apa Kias Kias Fakta Hadamuskirun Ini barang Memabokan Wakullu Muskirin Komrun Semabokan Termasuk Komer Wakullu Komrin Haram Komer itu Bentuknya Cair Atau Padat Warnanya Hitam Apa putih Apa kuning Haram Fahadha Haram Faham Bukhan Faktanya Sama Dengan Komer Komer Di Quran Ada Paham Jadi Sabu-sabu Haram Itu karena Jawab Ya Allah Karena Kias Kalau gak pakai Kias Kita gak tahu Hukumnya Sabu-sabu Kias Burhani Yang kedua Kias Aulawi Nempeleng Ayah Ibu Boleh gak Quran Tidak Melarang Ayah Sari Quran Gak ada Jangan mukul Ayah Jangan Nempeleng Ayah Ibu Yang ada Kamu Jangan Ngomong Kasar Kamu Jangan Bentak Bentak Ayah Ibu Dosa Kalau gitu Kita masuk Rumahnya Ayah Ibu Gak usah Bentak Gak usah Ngomong Tempelengin Aja Harus pakai Kias Kalau Bentak Saja Haram Kalau Ngomong Kasar Saja Haram Lebih Nempeleng Namanya Kias Aulawi Fabil Aula Bahasa Sundana Komohdei Bentak Wae Haram Komohdei Nempeleng Kamu Jangan Mendekati Zina Jangan Apa Haram Mendekati Zina Zinanya Orang Jawab Mendekati Zina Haram Zinanya Luwi Luwi Jawab Gitu Luwi Namanya Kias Aulawi Namanya Kamu Jangan Mendekati Zina Dosa Mendekati Zina Zinanya Luwi Luwi Fabil Aula Namanya Kias Aulawi Ada Sembilan Kias Burhani Aulawi Mantiki Jadali Isikroi Tamtili Khitobi Si'ari Iknai Kalau kesini Lagi Yang tujuh Saya terangkan Kalau kesini Lagi Nanti Saya tujuh Saya terangkan Ijma Dan Kias Akal Ulama Menghasilkan Dengarkan Menghasilkan Ilmu Namanya Ilmu Fakih Paham Butan Jadi Ilmu Fakih itu Adalah Produk Dari Ijma Dan Kias Makanya Boleh-boleh Saja Kalau pendapat Ulama dulu Nggak kontek Dengan zaman Sekarang Ayo kita bahas Atau Memang ulama dulu Belum pernah bahas Ayo sekarang Kita bahas Hukumnya Kloning Hukumnya Bunga Bank Hukumnya Jumat di kantor-kantor Bukan di masjid Akhir kita bahas Zaman dulu Nggak ada itu Karena Akalnya ulama Waktu itu Belum bahas Akal ulama sekarang Harus bahas Akal alum Liriboyong Harus bahas sekarang Masya Allah Pinter-pinter Liriboyong Masya Allah 42.000 Sandiriboyong Kalau yang pinter 420 42.000 Kalian pinter 4.200 Luar biasa Luar biasa Sudah Selesai sudah ini Itu namanya Sebentar lagi Ada orang ngomong Tidak usah taklit cukup Quran dan hadis Sini-sini Saya tanya Hadis yang paling top Hadis siapa? Imam Bukhari Ya saya juga tahu Masya getuh Mbak Benu Nggak tahu Saya juga tahu Hadis paling bagus Hanya Imam Lah Imam Bukhari Yang hafal hadis 600.000 Hapal hadis 600 Jadi kan berangnya bunyilan Imam Bukhari Yang hafal hadis Dengan sanatnya 400.000 itu Muridnya Imam Syafi'i Goblog Imam Syafi'i Wafat tahun 204 Imam Bukhari Wafat tahun 256 Duluan Syafi'i Lain Bukhari Taklit pada Imam Syafi'i Jadi kan monggol Lihat kitab Bukhari Nggak usah dibaca Dalamnya Angel Luarnya aja luar Soha'i Al-Bukhari Jama'at wa Tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Mutafah Sanatai Mi'atain Syafi'i Yul Madhab Imam Bukhari Saja taklit pada Syafi'i NTSAG Ya Allah Nggak mau taklit SAG Bahwa hanya terjemahan Bukunya Makanya hati-hati Di masjid Di masjid Polisi Masjid Polres-pores Hati-hati Yang khutbah Jangan sampai radikal Di polisi juga ada Polisi Cinta Sunnah Itu mengarah ke radikal Polisi Cinta Sunnah Saya terang-terangan aja Sama polisi Teroris hingga Tapi radikal Radikal Ekstrim-ekstrim Morit Nabi Bin'ah Sejarah kubur Bin'ah Hawal Musyrik Sejarah kubur Musyrik Itu ada di polisi juga Namanya Polisi Cinta Sunnah Namanya Iya IBM-BMN Dan yang saya kaget Di kereta api Saya kaget Tapi ada teroris Anaknya ganteng Nggak ada jenggotnya Nggak ada jidatnya Nggak ada Nggak ada hitam-hitamnya Nggak ada Nggak nyangka lah Ya Allah Di rumahnya senjata Berapa belas senjata itu Laras panjang Pestrol granat Ada semua di rumahnya Di Bekasi rumahnya Jadi hati-hati Di masjid-masjid BUMN Masjid-masjid Kantor-kantor Itu khutbahnya Jangan-jangan Radikal Wahabi Atau HTI Atau Salafi Malah Kalau takfiri Jadi yang radikal itu ya Yang radikal nih Wahabi Tapi Wahabi Nggak boleh berbuat keras Salafi Agak keras Agak keras Kalau ada Orang sejarah kubur Bubarkan Itu Salafi Contohnya siapa Ja'far Umar Tolib Yang udah meninggal Ya Atau Khalid Bawazir Yang diampel Yasan Abito Ali Bin Abi Tolib Itu ada sana ada Itu Salafi Bukan teroris Bukan Yang teroris Ada dua Ansarut Tauhid Non muslim Harus dibunuh Gereja dibongkar Itu Ansarut Tauhid Siapa Mbah Abu Bakar Basir Amrozi Ali Hufron Mukhlas Ali Imran Imam Samudera Ansarut Tauhid Non muslim Yang lebih jahat lagi Namanya Ansarut Daulah Kita ini Boleh dibunuh Kita ini Yang menerima Pancasila Bunuh Tohud Yang menusuk Pawiranto Yang ngebom Masjid Polresta Lagi Jumatan Di Cirebon Yang menusuk Polisi lagi Solat di Blok M Ansarut Daulah itu Di Afganistan Lagi Maulid Nabi Dibom Di Mesir Di Kota Rovah Provinsi Arish Lagi Solat Jumat Dibom Yang mati Lapan ratusan Di Pakistan Utara Sering terjadi Begitu Di Indonesia Terjadi Gak ketinggalan Gak ketinggalan Di Indonesia Itu namanya Ansarut Daulah Walhasil Pesantren adalah Al-Hisnul Hasin Benteng yang Paling pokok Tidak ada Pesan NU Yang santri Terlibat teroris Gak ada Yang terlibat Pesantren Bukan NU Pasti itu Saya jamin itu Kayaknya gak pernah Ngajarin Begini ya Caranya ngerakit Bom Pernah gak ngajarin Kayak cafe Begini ya Caranya masang Bom Pernah ngajarin itu Gak Gak pernah Sudah selesai ya Amanah nomor satu Selesai Tadi bilang Saya katakan Amanah berapa Yang kedua Amanah Insaniyah Ijtihadiyah Amanah Yang kedua Amanah Yang bersifat manusia Dan bersifat Kreatifitas Kecerdasan Bukan dari Allah Bukan dari langit Ya semuanya dari Allah sih Hayatnya semuanya dari Allah Tapi Kita yang dituntut agar Cerdas Kreatif Ada dua Ada berapa Ada Takofah Ada Hadorah Pertama apa Yang keras Pertama apa Yang kedua Hador Takofah apa isinya Apa takofah itu Ilmu pengetahuan Culture Kesehatan Ketertiban Disiplin Undang-undang Taat undang-undang Taat aturan Itu namanya Takofah namanya Paham betul Paham betul Kita ini Ketinggalan Dalam hal ini Jauh Dari orang lain Wang Barat Ilmunas Tekaning Bu Tekaning Digital Revolusi Industri 4.0 Kita masih Ya Allah Pakai HP aja Masih belum paham Pinter itu Wajib Artinya Pinter itu Berarti Kalau bodoh Dosa Ayo jawab Pinter itu Bodoh Saya ini lagi Kumpul dengan orang-orang Dosa semua ini Yang menciptakan Mesin Orang Barat Yang menciptakan Digital Orang Barat Yang menciptakan Telepon komunikasi Orang Barat Non-Muslim Semuanya Padahal Dulu Semua Penggagas Ilmu tentang Orang Islam Yang pertama Kali menciptakan Matematik Jabir bin Hayyan Al-Azdi Tahun 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 100 Bapak tahun 161 Hijriah Murnya Imam Ja'far bin Saudik Jabir bin Hayyan Yang menciptakan Kacamata Haytam Ibn Haytam Hassan bin Haytam Yang menciptakan Ilmu Nadoryat Ilmu kacamata Yang menciptakan Kedokteran Siapa? Abu Bakar Ar-Razi Sebelum Ibn Sina Abu Bakar Rozi Yang menciptakan Ilmu bumi Ibn Hawkol Abdul Rahman Ibn Hawkol Yang menciptakan Peredaran darah Dalam tubuh manusia Ibn Nafis Yang menciptakan Organ Alat musik organ Bukan Amerika Bukan Inggris Al-Farobi Abu Nasr Al-Farobi Saya punya kitabnya Besar Al-Musikal Kubra The Big of Music Tapi gak bisa baca Gak bisa baca Isinya musik Ajaran musik Untuk punya-punya aja Biar punya lah kitabnya Jadi saya gak bisa baca Itu Cara ini gimana Bikin organ Bikin kanun Kanun itu Kecapilah Gimana cara Memainkannya Itu ada di kitab itu Al-Farobi Ya Allah Siapa lagi? Yang menciptakan Pesawat terbang Abbas bin Farnas Di ontel Terbang di ontel Pertama Sukses Kedua Lebih lama lagi 10 menit Sukses Ketiga Sukses Keempat Terlalu lama Jatuh Mati Pertama kali orang terbang Orang Islam Abbas bin Farnas Astronomi Siapa? Semua orang Islam Yang menciptakan Huruf 0 0 Tadinya gak ada huruf 0 itu 1 2 2 3 3 4 4 itu Cabang Di angka 1 5 cabang saja 6 cabang Satunya disini 1 Kalau 7 2 lagi Kalau 8 9 Kalau 10 X Yang menciptakan huruf 0 10 1 dan 0 100 1 0 0 Itu adalah Abu Yusuf Al-Khwarizmi Namanya Logaritma Namanya Luar biasa Walhasil dulu Penggagas ilmu pengetahuan Ada orang Islam Sekarang dikuasai oleh Barat non-Muslim Kita tidak boleh Ketinggalan Pesan dari Duboyo Tidak boleh Ketinggalan Kuasai ilmu-ilmu teknologi Yang modern ini Sengsara pak Kalau gak bisa Sengsara Mohon maaf Saya Gak ngerti Internet Kalau HP Saya lagi mogok Saya dibantu Anak Cucu malah Pinter malah Cucu saya malah Pinter malah Cucu saya itu Sekolah SMA nya Di Malaysia Cambridge Satu setengah tahun Cucu saya Sekarang Di Melbourne Di Australia S1 Dua tahun Lumayan Lumayan sedas Lumayan Namanya Najwa namanya Perempuan Kalau hasil Saya gak bisa Ngotak-ngotak di HP Kalau lagi rusak Yang bisa anak Kak iya kalau ada anak Kalau gak ada Sengsara Saya naik mobil Mersi Mobilnya Mersi Tapi kadang-kadang mogok Di tengah-tengah sawat Tengah-tengah Aduh 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 Dimana-mana Pemayar Pakainya Digital Kalau gak bisa Sengsara Mau booking pesawat Mau meluarkan Boding pass Pakainya ini semua Pakainya Bayar-bayar Di toko-toko besar Bahkan ada toko yang Tidak merima uang cash Maunya pakai ini Maunya Toko-toko besar Gak mau merima Pakai uang Pakainya pakai ini Kalau gak bisa Sengsara tersiksa Jadi Walhasil Bodoh Itu dosa Apa Tapi memang Kadang-kadang Orang bodoh itu Bisa kaya Orang pinter Kayak Suka Fabi Kayak saya Bisa Gimana Kata Kata Sarunya cap Gajah duduk Kopi Iren Coklat Rokok Jarum Coklat Sandali Lili Minyak Wanginya Misik 510 gram Tasnya itu Bukan tas Ecolak Gucci Pitung 25 juta Hermes Satu sekat Juta Kaya itu Kadang-kadang tasnya Pojok Ada tulisannya Ngusyar Masih Ulah Kabupaten Kediri Kadang Dua mobil Mobil apa Luxiyo Tiga orang ngebut Abrol Kabewisan Rasanya Orang karuan Warhasil Banyak orang Pinter Melarat Tapi Banyak orang Yang bodoh Wamin do'i Findu'i Fil'akli Mukhtaliti Ka'annahu Ankholi Jilbahryal Tarifu Kaya-kaya Putah huruf Tapi kaya Orang pinter Bodoh Wang pinter Melarat Wang bodoh Suge Hada dalilun Ala Annal ilaha Lahu Sirrun Khaufiyun Alayna Laysayang Kasifu Ini dalil Bahwa Allah Mempunyai Kekuasaan yang penuh Kekuasaan yang Otorita yang penuh Kalau secara akal kan Sing pinter Suge Sing melarat Sing bodoh Melarat Ternyata nih Sing pinter Banyak yang Melarat Sing bodoh Akis Jadi Sugi Yang kedua Jadi Pertama Takofah Pendidikan Gak boleh ketinggalan Pendidikan Maka Dilboyo harus ada Disempurnakan Bukan 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 Jelek Bukan Sudah bagus Dilboyo sudah bagus Ayu Disempurnakan Apanya Bahasa Inggris Bahasa Mandarin Biologi Biologi Sosiologi Antropologi Supaya kita Siap Menghadapi Tantangan Zaman Kalau enggak Kita akan Ketinggalan Yang kedua Hadoroh Apa Hadoroh Welfare Ekonomi Itu namanya Hadoroh Mari Orang Islam Harus Kaya Harus apa Jangan sampai Kamu mati Meninggalkan Anak Cucu Melarat Dosa Sampai Quran Ini Jangan Sampai Kamu mati Meninggalkan Anak Cucu Yang Satu Lagi Telah Saya Tetapkan Bahwa Bumi Dan Kekayaannya Ini Batu Barak Nickel Voksit Mening Biji besi Emas Berlian Gas Minyak Apalagi Apalagi Untuk Hamba Hambaku Yang Soleh Kangguh Sampean Ternyata Kita Nggak Bisa Mengelola Berarti Kita Dosa Berarti Kita Wajib Kaya Orang Islam Itu Kalau Meralat Jawab Kalau Meralat Sampai Dosa Semua Ya Ayo Kita Caya Rizki Mengelola Bumi Ini Yang Kaya Raya Ini Kalau Saya Lihat Orang Kaya 50 Di Indonesia Pak Kapolda Nomor Satu Budi Hartono Yang Punya BCA Dan Punya Pabrik Rokok Jarum Duit Pitu 140 Triliun Nomor Dua Eka Cipta Sidar Mas Uang 450 Triliun Nomor Tiga Antoni Salim Om Lim Yang Punya Minyak Goreng Bimoli Yang Punya Indomie Indomie Nomor Telung Pulu Songo Haji Roshid Kalimantan Tengah Nomor Patang Pulu Yang Punya Taksi Blue Bud Haji Bayu Saya Gula Alum Lir Boyo Gak Ada Gak Ada Semuanya Mustahikin Masya Allah Alum Lir Boyo Tidak Boleh Jadi Mustahikin Harus Muzakin Paham Paham Jawab Alum Boyo Tidak Boleh Selamanya Jadi Mustahikin Mustad'afin Harus Muzakin Akwiyah Harus Apa Jangan Yang Merima Zakat Yang Zakat Gitu Ya Allah Sayyidina Uthman Bin Affan Sohabat Mubasyar Biljannah Yang Pasti Masuk Sorga Yang Pasuk Sorga Itu Sepuluh Dikasih Tahu Kamu Sepuluh Pasti Masuk Sorga Abu Bakar Omar Uthman Ali Tolhah Zubair Sa'ad Sa'id Abdul Bin Auf Amir Bin Jarrah Itu orang Sepuluh Pasti Mau Sorga Wah Kalau saya Ada berita Gitu Sorapu Asa Poso Leren Kalau saya Tapi mereka Enggak Sayyidina Uthman Pernah Sedekah Gandum Berapa Karung Diangkut 700 Ontah Mbuh Pirang Karung Sayyidina Uthman Yang sudah Pasti Masuk Sorga Ya Kaya Berarti Syek Abdul Qadri Jelani Orang Bagdad Orang Irak Suatu Ketika Ziarah Ke Imam Shafi'i Tengg Mesir Dari Bagdad Ke Mesir Ziarah Kubur Eh Sampai Disana Melihat Penduduk Kanan Kirinya Masjid Imam Shafi'i Melarat Melarat Segera Syabdul Qadri Jelani Beli tanah 10 hektare Diwakafkan Untuk penduduk Miskin Sekitar Masjidnya Imam Shafi'i Sampai Sekarang Jadi Rusun Rumah Susun Ada tulisannya Awkof Syekh Abdul Qadri Jelani Syabdul Qadri Jelani itu Wali Kayak Loman Sampai Jawa Malah ketawa Sampai Wali Bukan Kayak Tidak Loman Apapelit Terus Gopo Dibikin Syekh Abil Hassan Ashadili Muridnya Syekh Abdus Salam Bin Masjid Abdus Salam Bin Masjid Muridnya Syekh Shu'ib Abu Madian Al-Ghud Abil Hassan Termasuk Salah satu Wali Kutub Wali Kutub Ada empat Kutub Jelani Abil Hassan Hasarif Sayyid Ahmad Badawi Tiap Hari Pakaiannya Ganti Harganya Mahal Jasnya Itu Dibikin Dari Waldormil Semeter Tulis Juta Made in England Sepatunya Hermes Patang Puh Lima Juta Kacamatanya Kartir 20 Juta 22 Malah 22 Setengah Juta Minyak Wanginya Hoko Bos Bon Nain Bon Nain 5 Juta Sebotol Atau Jomalon Pulpenya Mon Belan Tulas Juta Apalagi Ikat pinggangnya Beli Pitung Juta Ketimangan Masya Masya Tasnya Guci Satu Seket Juta Penjeringan Masya Allah Sandali Lili Cap Gajah Duduk Bajunya Koko Sorban Cuma Satu-satunya Pas waktu Calon Bupati Bagi-bagi lah Syekh Abil Hasan Asyadili Muridnya Pengikutan 6.000 Ditanggung Jadi Kaya Sayyid Muhammad Bin Alwi Al-Maliki Di Mekah Yang baru Wafat tahun 2006 Santrinya Pitungatus Dit Termasuk Santrinya Awlat Syekh Mbah Maimun Putra punya Mbah Maimun Semua Mondok disana Dari Al-Jewinangun Kaya Ibnu Bedillah Kaya Hasan Semua juga Santri Sayyid Muhammad Pitungatus Ditanggung Makan Minum Pakaian Obat-obatan Kebutuhan Mulih Dikasih tiket Wantun Botan Kaya Kediri Singotan Jawab Wantun Botan Kaya Kediri Singotan Nanggung Santrine Nanggung Niku Sayyid Muhammad Bin Alwi Al-Maliki Bahasyu Mas'ari Sawai Ombu Didahar Bareng-bareng Santrine Ya Allah Oleh karena itu Kita Kewajiban Membangun Hadarah Hadar 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 Al-Alam Al-Ma'isyah Kehidupan Kita tingkatkan Walatahinu Walatahzanu Waantumul A'lawna Inkuntum Mu'minin Inkuntum Mu'minin Kalau kamu Benar-benar Orang beriman Kepada Allah Tidak Boleh rendah Tidak Boleh sedih Harus menang Harus di atas Harus jadi pemimpin Jadi orang kaya Pegang peranan Paham Putra-putra Kayi Mahrus Harus pegang peranan Kita kunu Syuhudan dinian Peran agama Syuhudan iktisodian Peran ekonomi Syuhudan Pendidikan Hadorian Kejahteraan Insanian Kemanusiaan Siasian Politik Ya anak Kayi Mahrus Harus jadi Bupati Kediri Harus jadi Gubernur Jawa Timur Harus gitu Bapaknya dulu berjuang Angkat senjata Kayi Mahrus itu Angkat senjata Bersama-sama Pak Wahono Bersama Pak Wahono Sama itu Kayi Mahrus Banyak Bapaknya kayak Kafabini Perang Kayi Munasir Ali Perang Kayi Yusuf Hashim Sampai Pakat Lieutenant Kayi Abbas Kayi Abdo Abbas Puntet Cirebon Perang Ikut Bawa senjata Kayi perang di depan Sampai di depan Tahlilan Mukhras Rawi Sampai Brigjen Abdul Manan Dari Surabaya Sampai Brigjen Pangkatnya Ya Allah Sulam Samsun Dari Malang Sampai Maijen Sudah wafat semua ini Ini orang Kiai-kiai yang Ikut perang Akat senjata Dapatnya dengan Kalau kamu Benar-benar Orang beriman Harus menang Harus di atas Harus jadi pemimpin Harus pegang peranan Segalanya Pak Hamboten Ayo kita bunyi bareng Kita bunyi bareng ya Saya harus menang Ayo Saya tidak boleh kalah Saya harus kaya Saya tidak mau melarat Saya harus pinter Saya tidak mau bodoh Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Memberikan motivasi Membangkitkan semangat untuk kita semuanya Tidak usah Jangan dikasih buku khutbah Jangan dikasih buku khutbah Kalau ada Ketama teriboyok khutbah masih baca Jangan dipakai lagi Bedanya apa Misalnya teriboyok Kalau S.A.G Talkin mayit Apal Khutbah nikah Apal Tahlil Apal Terima kasih Kenapa engkau selalu menangis Tidak ada henti-hentinya Sampai air matamu bercampur darah Apakah kamu lagi rindu kangen Cinta pada gadis yang di desa Atau karena engkau teringat Suatu hari siang Panas angin bertiup kencang Di desa Kadima Atau kau teringat suatu malam gelap kulitnya berkilat Di desa Idhon Kenapa kamu gelisah, gak enak makan, gak enak tidur Kenapa kamu kurus kering Pasti lagi mabok cinta Pasti lagi Gak usah mungkir Gak usah ngaku aja Pasti kamu lagi mabok cinta Jawabnya Memang benar Saya lagi mabok cinta Saya lagi tergila-gila Rindu kangen pada seorang Sampai rasa cintaku menjadi penyakit Tapi kalau kalian tahu Siapa yang sedang ku cintai Pasti kamu akan memaklumi Siapa sih Yang kamu cintai siapa Sampai nangis Bercampur darah Yang sedang ku cintai Yang sedang ku rindukan adalah Yang sedang ku tangisi Siang dan malam Yang sedang ku rindukan adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sayyidul insi wal jin Sayyidu alamin mulki wa alamin malakut Sayyidu dunya wal akhirah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Bin Hashim bin Abdul Manaf Bin Qusay bin Kilab Bin Abdul Manaf Bin Kaab bin Lu'ai bin Murrah bin Kaab bin Lu'ai bin Fiher Bin Ghalib bin Fiher Bin Malik bin Nadar Bin Kinana Bin Khuzaymah Bin Mudrikah Bin Ilyas Bin Mudar Bin Nizar Bin Maad Bin Adnan Bin Ad Bin Udad Bin Hamaysa Bin Salaman Bin Banat Bin Haml Bin Qidro Bin Ismail Bin Tarok Bin Ibrahim Bin Tarok Bin Azar Bin Sharuq Bin Nahkur Bin Falig Bin Abir Bin Arfakshad Bin Sam Bin Nuh Bin Lamak Bin Matushalikh Bin Milayil Bin Qinan Bin Anush Bin Akhnuh Bin Hormuz Bin Idris Bin Anush Bin Syed Bin Adam Santri Boyo Harus hafal barzanji Kalau gak hafal Jangan diberkati Jangan diamplopin Kenapa? Kenapa? Karena debak barzanji burda Miliknya kita Milik siapa? Kepunyaan siapa? Kalau bukan kita Yang hafal Apa Muhammadiyah Yang suruh ngapal? Kalau bukan kita Yang hafal burda Apa HTI Yang suruh ngapal? Paham Butan Cekap Sementara Terimauan Bukan Termanfaatipun Syukran Wa dumtum Filho Barakatih Wa najah Wallahul Mu'afiq Al-Qamu Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa yang kedua Dimohonkan Panjirani pun Al-Habib Mustafa Al-Jufri Dan doa yang ketiga Dimohonkan Panjirani pun Romo G. Haji Hilmi Ahmad Basaiban Dumateng Panjirani pun Dihaturkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Lakalhamnu syukrah Walakalmanu fadlah Wa anta rabbuna haqah Wa nahnu abi thukarika Wa anta lam tazal nadalika ahlah Allahumma ya mu'asyira kulli ashir Wa ya jabira kulla kashir Wa ya sahibakula farid Wa ya mukawiyakula ba'if Wa ya ma'mannakula ha'if Yasyir alaynakul ashir Wa taisir Wa ashir alayka yasyir Allahumma man la yahtad Jilal bayan wa tafsir Hajatuna ilayka kasir Hajatuna ilayka kasir Hajatuna ilayka kasir Wa anta alimun biha wa basir Allahumma inna nakhafu minka Wa nakhafu mimin ma'na ya khafu minka Najjina fiman la ya khafu minka Bi khurmati Sayyidina Muhammadin Salallahu alihi wa alihi wa sallam Ukhrahna bi anika allatina talam Wa khdukna bi anika allatila yuram Wa rahamna bi rahmatika ala tukhrikna Wa anta rojauna bi rahmatika Ya alhammarrahimin Ya alhammarrahimin Wa salallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa taqtila Nabi Allah Chameal hajat Wa taqtila nabi Allah Chameal hajat Wa taqdila nabi Allah Chameal hajat Chameal hajat Wa taqadila nabi Allah Syaat wa tarrafantaka derajat Wa tablalu nabiChrist Alhamdulillah Ma'inna nasala kahlat Minjamin khayrat fil hayati Sihatan fit taqwa Sihatan fit taqwa Wa tawlil umru fi khusnil amal Wa rizqan wa zi'anul ta'zibna Oleh birahmatika ya rahman rahimin Allah mena'udhu bika min jahdi albala Wa tarakishaka Wasu'il qada wa syamata tila'da Allah mena'udhu bika min ilmin la yanfa Wa min kalbin la yakshak Wa min umtul lismak Allah masin akibatana fil umur gulihah Wa jinnah dunia wa adha bil akhirah Allah ma'aslih lana dinana Alati wasbutu amrina Wa aslih lana tunjana alati fiha Ma'ashuna wa aslih lana Akhiratana alati fiha ma'aduna Allah ma'alil hayata ziyatatana Fikul khair Allah ma'alil hayata ziyatatana Fikul khair Allah ma'alil hayata ziyatatana Fikul khair Waj'alil mawta rakatana mikul syar Allah malatajal musibadana Fi dinina Walatajalit tunja akbar rahmina Walamabla ilmina Walatussalit alayina Malayahamna birahmatika ya rahman rahmin Rabbana zalamna anfusana Wa ilam tagfirlnana Wa tarhamnana Lakunanna minal kharsirin Allah ma'alil hayata ziyatatana Ya Allah Min ahli al-ilmi Wa ahli al-khairi Wa ahli sa'adah Allah ma'alil hayata ziyatatana Wa alim al-asyir Wa al-shaka wa'ala Inna ka'ala Allah ma'alil hayata ziyatatana Min ahli al-ilai ilai Allah ma'alil hayata ziyatatana Muhammad Rasulullah Wa sallallahu 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 sallam Wa adhi lal jannatam al-abrar Wa amidan al-nadhral Yajkal karim Ya aziz Ya ghafar Ya rabbil alamin Wa sallallahu 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 sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah